hai oke teman-teman balik lagi dengan saya di channel Sena gaming jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update event yang ada di mobile Legends namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channel Sena gaming Oke teman-teman Mari kita ke inti videonya nah teman-teman jadi di update server mobile Legends pada hari ini ya untuk sistem Unity engine itu telah hadir ya teman-temannya yaitu versi cepat dari mobile Legends ya dan dimana di sini kita sudah bisa untuk mengupdate versi cepat tersebut teman-teman selain itu juga teman-teman apabila kita mengupdate untuk mobile Legends versi cepat ini ya kita juga bisa mendapatkan Hero secara gratis ya di sini bisa teman-teman lihat ada lima Hero yang bisa kita kita klaim ya dan itu kita dapatkan secara random ya bisa Gatot Kaca Lolita Moskow Hellcat atau peksana teman-teman selain itu kita juga mendapatkan border avatar yang eksklusif ini ya jadi untuk border ini adalah hadiah dari kita setelah mengupdate atau mendownload versi cepat dari mobile Legends ini teman-teman Nah jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk di sini saya sedang mendownload untuk resourcenya ya atau data-data dari mobile Legends versi cepat ini jadi untuk teman-teman ya apabila ingin mengupgrade ke versi Unity ini untuk mobile Legends aplikasi mobile Legendsnya harus teman-teman update dulu ya di Playstore jadi kalau bagi teman-teman yang untuk mobile Legendsnya belum di update di Playstore itu masih belum muncul ya untuk update-an versi Unity engine ini dan setelah kalau teman-teman update di Playstore maka dia otomatis akan muncul ya dan apabila teman-teman login maka kita akan otomatis mendownload resource datanya teman-teman jadi usahakan bagi teman-teman untuk berada di area Wifi ya agar tidak menghabiskan paket data-data seluler nya teman-teman nah jadi di sini bisa kita kita lihat untuk di event versi cepatnya ya untuk hadiah-hadiahnya ini sudah bisa kita claim jadi di sini ada border avatar speedy ya namanya ya lalu ada chest hero ini jadi kita bisa mendapatkan hero gratis lalu ada tiket dan hero trial teman-teman jadi itulah hadiah yang bisa kita claim secara gratis apabila kita mendownload versi cepat dari mobile Legends ini teman-teman ya jadi di sini masih lama juga ya teman-teman ya kita untuk mendownload datanya karena cukup banyak juga ya untuk data yang harus kita download ini ya dalam mobile Legends versi cepat ini teman-teman oke kita sambil kita menunggu sedang menunggu coba kita lihat untuk trailer dari mobile Legends versi cepat ini teman-teman nah di sini bisa kita lihat ya ada beberapa kelebihan-kelebihan ya dalam update versi unity engine ini teman-teman nah di sini bisa kita lihat ya speedy version unity engine apa itu unity engine bagi teman-teman yang belum tahu coba dicek di video saya sebelumnya ya karena sudah ada saya jelaskan untuk unity engine nah di sini dia untuk loading speednya lebih cepat ya di versi terbaru ini jadi untuk di versi cepat ini memang lebih efisien lah ya dan untuk tampilan juga katanya lebih halus teman-teman jadi sayang untuk kita lewatkan teman-teman ya lalu ada ini pengaman sementara untuk akun ya TV akun jadi beberapa hari yang lalu itu kita disuruh register ya oleh mobile Legends nah ini dia untuk official trailer ya dari unity engine ini teman-teman nah disini untuk unity engine nya atau MLBB versi cepatnya telah saya download semua ya ya teman-teman ya untuk datanya dan sekarang kita akan mengklaim ya untuk hadiah-hadiah yang sudah bisa kita dapatkan setelah kita mendownload ini teman-teman nah ini dia untuk peti hero gratisnya ya ini pasti dapat BP ya teman-teman ya karena untuk semua hero yang ada disitu saya sudah punya semua ya Nah disini ini saya dapat BP dapat hero yang ada terkaca lumayan untuk nanti kita beli hero baru ya Nah untuk ini border apa tersepedinya jadi untuk border ini ya lumayan keren lah ya dan ini tiket dan hero trialnya teman-teman Oke kita gunakan saja langsung mari kita lihat untuk tampilan bordernya ya teman-teman ya kita ganti dulu untuk bordernya nah ini dia oke nah ini dia teman-teman jadi gambarnya keren ya untuk tampilannya cukup apa ya cukup futuristik lah ya jadi semacam lambang petir gitu ya mungkin melambangkan versi cepatnya atau versi speedy nyala ya teman-teman ya Oke teman-teman jadi itulah dia untuk penjelasan dari update Unity engine ya jadi itulah engine terbaru dari mobile Legends dimana disini kita bisa mendapatkan loading yang cepat tampilan yang halus dan grafik yang bagus ya apabila kita mengupgrade di Unity engine itu selain itu kita juga mendapatkan hadiah yaitu hero gratis dan bode gratis jadi bagi teman-teman yang mungkin masih belum mendownloadnya segera untuk mendownload ya dan diusahakan menggunakan Wifi teman-teman Oke teman-teman itu dia untuk video update terbaru dari mobile Legends Terima kasih di teman-teman telah menonton kita ketemu lagi di video-video yang lainnya bye-bye selamat menonton!